Intro Terima kasih pemirsa dan masih setia bersama kami di iNews pagi Ya Menteri Pariwisata Arief Yahya Akhir bukan kemarin menghadiri Grand Final Pemilihan Putra Putri Solo 2015 Dan event yang digelar di halaman Balai Kota Solo Jawa Tengah Menobatkan firman Adi Perdana dan Nisyada Waris Segara Sebagai pemenang Putra Putri Solo 2015 Dengan mengenakan Busana Base Cup, Menteri Pariwisata Arief Yahya bersama istri Menghadiri penobatan Putra Putri Solo 2015 Yang digelar di halaman Balai Kota Solo Jawa Tengah Sabtu malam kemarin Setelah melewati serangkaian proses mulai seleksi, pembekalan hingga penjurian Terpilihlah 10 pasangan Putra dan Putri yang tampil di Grand Final Pemilihan Putra Putri Solo Dari total 97 peserta Untuk menjadi pemenang, para finalis harus mampu berkomunikasi dengan bahasa Jawa, Indonesia, Inggris dan bahasa asing lainnya Peserta juga harus memiliki wawasan pengetahuan di bidang budaya, pariwisata dan sejarah kota Solo Selain itu harus berkepribadian menarik, berbakat, kreatif dan komunikatif Usai menampilkan tarian budaya, dialog bahasa Jawa, bermain gamelan dan menjawab pertanyaan Akhirnya Firman Adi Perdana dan Nisada Warih Segara dinobatkan sebagai Putra Putri Solo 2015 Oke ini sebagai penghargaan untuk kota Solo, karena Solo adalah kota dengan event terbesar Jadi salah satunya adalah Putra Putri Solo dan saya harapkan para alumni Putra Putri Solo ini menjadi duta wisatanya Solo Selain Menteri Pariwisata turut hadir dalam acara ini yaitu Seniman Pong Harjatmo dan Putri Pariwisata tahun 2014 Estelita Liana Estelita meminta para Putra dan Putri Solo agar menjadi inspirasi kaum muda Supaya mencintai budaya bangsa dan ikut mempromosikan para wisata ke dunia internasional Acara yang mengusung tema Pasar Gede ini juga mengkapanyekan Ayo Minum Jamu Acara juga dimeriahkan dengan penampilan penyanyi keroncong Endah Laras juga Woromustiko Putri Dalam cilik wanita dan penyanyi anak di atas rata-rata Erwin Gutawa Dari Solo, Rahman Pratama, Utomo Setiawan, MNC Media memberitakan